Cara membuat QR Code dengan PHP Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat QR Code atau kode batang dengan PHP Setelah kemarin saya membuat barcode dengan PHP Sekarang caranya membuat QR Code dengan PHP Bagaimana caranya, simak setelah intro berikut ini Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar kita bisa terus berbagi informasi dari channel Yidam Sakyah Aku suka susunya hingga tetes terakhir Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir Susu, bendera, coklat, nikmat hingga tetes terakhir Susu, bendera, coklat, nikmat hingga tetes terakhir Susu saya, susu, bendera Cara membuat QR Code dengan PHP Kali ini saya akan menjelaskan apa itu QR Code ya QR Code adalah bentuk evolusi kode batang dari satu dimensi menjadi dua dimensi QR Code, kode matriks barcode dua dimensi yang berasal dari quick response Di mana isi kode dapat diuraikan dengan cepat dan tepat QR Code dikembangkan oleh DensoWeb Sebuah perusahaan Jepang dipublikasikan tahun 1994 Dibanding dengan kode batang biasa, QR Code lebih mudah dibaca oleh pemindai Seperti itu saya akan langsung saja yang menerangkan bagaimana cara membuat QR Code dengan PHP Caranya adalah seperti berikut Nah ini XAMPP-nya terlebih dahulu harus kita aktifkan ya Oke, lanjut saja ini langsung saya buka folder-nya Nah ini di hardware drive ini harus di-export, di-keluarkan dulu dari zip ini Nah, ekstrak file Oke, ekstrak file Ekstrak file Ah, QR Code Oke, setelah salah satu ekstrak akan agak lama ya Ekstrak file Oke, kita cek dulu Kita cek dulu Di IPP QR Code Nah, seperti itu Lanjut Kita buka disini Localhost Seperti ini Kemudian QR Code Nah, seperti ini Oke, semuanya kita akan meng-generate sebuah kode QR Code Seperti ini ya Sampai angka 7 misalnya Kita klik generate Maka jadinya akan seperti kode seperti ini Oke, kota-kota seperti itu Ini nanti kalau disekan ya akan keluar angka lagi ya Misalnya kita generate lagi Seperti ini Apakah bisa ya Kalau kamu pakai WWW Seperti itu Apakah bisa Kita generate lagi Nah, ini akan jadi seperti ini Gimana dia menyimpan gambar tersebut Gambar tersebut akan disimpan di folder temporary ini ya Temporary sini Oke Di folder temporary sini Dia akan menyimpan sesuai dengan Nama ini sesuai dengan apa yang di Apa yang digenerate tadi Oke Oke, sangat mudah sekali Kodenya nanti akan saya sertakan di link download ya Oke, ini tadi membuka index ini ya Isi kodenya ya Hanya seperti ini Sampai ya Oke, saya serangan sedikit disini Ini mengambil dari library dari PHP QR Code sendiri QR Library ini Kemudian dia akan membuat folder bernama temporary untuk menyimpan gambar dari QR Code Nah, tadi ya Oke Namanya itu akan disimpan dalam file jenisnya PNG ya PNG ini Oke, langsung dia akan ECHO IMAGE SEARCH Nah, ini akan ditampilkan dari temporary dan nama file ini Oke Oke, seperti itu ya Semoga ini bermanfaat Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Oke, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax